Intro Hai, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Kewarga Mas Mbak Sentang bagaimana ya mendidik anak dan perempuan dan laki-laki, apa perbedaannya tadi kalau bicara tentang hormon, ternyata hormonnya berbeda ya kalau laki-laki, anak laki-laki testosteronnya lebih banyak kalau perempuan estrogennya lebih banyak tapi ada juga yang ternyata itu mungkin presentasinya di anak laki-laki lebih banyak hormon yang harusnya berkembang di perempuan nah ini bagaimana ya onti, apakah kalau kita arahkan ke arah yang sebaliknya akan ada rasa yang tidak nyaman di dirinya apa yang harus dilakukan saat kita melihat anak kita mungkin berbeda perkembangannya nah kita lihat dari tahap perkembangannya terlebih dahulu apakah ini memang harus diubah atau kita biarkan alamnya kalau usianya masih di bawah 8 tahun nah kita bisa arahkan, bukan dipaksakan ya tapi diarahkan, misalnya contohnya kita melihat nih usia dini, kok kayaknya hormon estrogen dia lebih tinggi nih padahal dia laki-laki dan juga sebaliknya misalnya kok dia cewek tapi kemudian hormon testosteronnya lebih tinggi gitu kan kita memang treatmentnya berikan misalnya contohnya mainan-mainan yang memang lebih ke arah yang kita inginkan misalnya contohnya oke karena dia laki-laki dia estrogennya banyak yaudah kita kasih misalnya kita kasih perang-perangan, tembak-tembakan misalnya seperti itu ya kemudian kita main kejar-kejaran kemudian kita banyak-banyakin dia punya bergaul dengan teman-teman pria gitu kita ikutkan dia kepada misalnya tim basket gitu ya kemudian sepak bola dan sebagainya kegiatan itu kita banyakin tapi kadro sudah di atas usia tersebut let's say sudah masuk preteen gitu kan ya dia tetap seperti itu itu kita memang harus menerima dengan lapang dada dan biarkan saja dia apa adanya nah pada saat proses kita masih bisa membentuk di usia 8 tahun kebawah itu kita kuncinya adalah lebih ke arah kita berikan simulasi lebih banyak ke arah yang kita inginkan tadi tapi tidak memaksa ya artinya jangan sampai ada kata-kata gini kamu gimana sih kamu kan cowok kok kamu melambai misalnya atau kamu kan cewek kok kamu tomboy jangan sampai ada kata-kata labeling seperti itu karena kalau pada saat kita memberikan simulasi tapi kita memberikan labeling nah itu yang akan lebih nancep labelingnya dan akan ada luka batin, sakit hati nah seperti itu jadi lebih baik kita arahkan tapi kita juga sudah punya penerimaan yang besar terhadap si anak kita tersebut nah sehingga pada saat kita sudah support, kasih simulasi yang penuh gitu ya nah tapi ternyata dia tetap aja hormon estrogen yang lebih besar atau testosteron yang lebih besar ya memang berarti kita terima diri dia apa adanya gitu intinya adalah bagaimana anak kita bisa berkembang dengan dia punya rasa percaya diri yang tinggi dia bisa menerima dirinya sendiri dia bisa mencintai dirinya sendiri dan dia punya harga diri yang tinggi sebagai seorang manusia sebetulnya kan itu intinya dan yang terakhir kita ingin dia bahagiakan sehingga pada saat dia sudah misalnya termaja atau bahkan dewasa awal kemudian dia adalah seorang wanita tapi kemudian dia kok tomboy ya gak apa-apa juga gitu kan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan cewek-cewek yang tomboy kan dan juga banyak pekerjaan-pekerjaan di mana membutuhkan pria-pria tapi kemudian yang juga feminitasnya tinggi kan memang seperti itu terima apa adanya karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya yang penting dia merasa dirinya diterima apa adanya dicintai sehingga dia punya safe word jadi ke pemberdayaan terhadap dirinya harga diri dan dia cinta dengan dirinya sendiri dan akhirnya dia bisa optimal menjadi seorang manusia yang seutuhnya luar biasa ini kalau misalnya kita lihat mungkin ada salah satu teman saya juga begitu nanti misalkan mungkin gak biasa dengan hal-hal yang pernah panik perempuan tapi apakah memang ini jadi satu hal yang bisa diterima ya itu menyenangkan saja apalagi kalau pola pikirnya bisa di blend gitu ya pola pikirnya lebih praktis lebih taktis seperti laki-laki ini berpengarung tidak sih? kalau tadi kan hormon kalau ke arah pola pikir bisa gak sih nanti? bisa ya di misalnya contohnya diperlukan juga kan misalnya untuk wanita-wanita yang kemudian lebih tegas kemudian lebih pemikirannya itu lebih sistematis nah biasa memang tadi hormon estrogennya akan lebih dominan kan dan itu kan dibutuhkan oleh wanita-wanita yang tipe-tipe pemimpin dimana sekarang kan pemimpin udah banyak sekali yang wanita gak hanya pria seperti zaman dulu kan nah seperti itu oke jadi sebenarnya untuk orang tua di rumah memang kalau misalnya kita melihat ada perkembangan yang tidak semestinya pada anak kita kita lihat dulu kita arahkan dulu selama itu masih pada tracknya masih baik kita bisa jadi menerima itu dengan satu yang senang lapang dada dan kita yakin bahwa anak kita unik suatu saat mungkin dia jadi orang-orang yang baik orang-orang yang bisa memimpin dan orang-orang yang bisa dibanggarkan oleh orang tua betul nah Korganisya sekian kumpul keluarga hari ini nanti kita akan ngobrol lagi panjang lebar tentang parenting tapi kita ketemu lagi minggu depan saya S.Jadika kami tundur diri sampai jumpa bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati